Pengobatan komplementer dengan terapi herbal menjadi terapi tambahan dan alternatif yang dapat digunakan pada peserta pos bindu dengan penyakit tidak menular. Bagaimana cara pembuatan herbal yang aman dan baik? Pertama, semua bahan harus dicuci sampai bersih. Kedua, jika membuat perasan harus menggunakan air matang. Ketiga, jika membuat rebusan, gunakan air yang bersih, hindari penggunaan panci aluminium atau besi, lebih baik berbahan stainless steel atau periuk tanah liat. Rebus 1 liter atau 5 gelas belimbing air ke dalam kendil, tutup hingga mendidih. Kelima, masukkan ramuan jamu ke kendil, rebus api kecil selama 15 menit. Selanjutnya, angkat, diamkan hingga dingin, lalu saring. Hasil penyaringan bisa diminum 3 kali sehari. Bagaimana cara menyimpan dan menggunakan herbal yang aman dan baik? Simpan herbal kering yang belum diolah di tempat kering dan tidak terkena sinar matahari langsung. Tidak menyimpan herbal kering di atas lantai langsung, tempat lembab atau dekat dengan sumber air. Herbal yang sudah direbus hanya boleh diminum maksimal 12 jam setelah perebusan agar tidak keracunan. Obat modern dan herbal tidak diminum bersamaan. Beri jeda waktu minimal 1 jam. Obat modern dahulu, setelah itu baru herbal. Efek samping herbal yang bisa muncul adalah pusing, mual muntah, diare, dan gatal. Jika mengganggu, langsung hubungi dokter. Apa saja kah herbal yang dapat dimanfaatkan untuk membantu peserta pospindu yang memiliki faktor yang meningkatkan kemungkinan mengalami hipertensi? Herbal yang dapat dimanfaatkan sebagai anti-hipertensi disertai dengan komposisi ramuannya meliputi daun seledri 15 gram, daun pegagan 9 gram, daun kumis kucing 9 gram, rimpang temulawak 9 gram, rimpang kunyit 9 gram, dan daun meniran 9 gram. Apa saja kah herbal yang dapat dimanfaatkan untuk membantu peserta pospindu yang memiliki faktor yang meningkatkan kemungkinan mengalami diabetes mellitus? Herbal yang dapat dimanfaatkan sebagai anti-DM disertai dengan komposisi ramuannya meliputi daun salam 5 gram, daun sambiloto 5 gram, kulit kayu manis 7 gram, dan rimpang temulawak 10 gram. Apa saja kah herbal yang dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh peserta pospindu? Herbal yang dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh disertai dengan komposisi ramuannya meliputi rimpang temulawak 5 gram, rimpang kunyit 4 gram, dan meniran 3 gram. Ayo hidup sehat, masa muda sehat, hari tua nikmat, tanpa penyakit, tidak menular. Terima kasih telah menonton!